Dapat kami lamporkan barang bantuan yang telah terkumpul untuk Kalimantan Selatan sebanyak 289 koli. Sementara untuk Sulawesi Barat telah terkumpul 287 koli. Kali ini kami difasilitasi dari PT Pelni, difasilitasi untuk membawa logistik, relawan juga beserta kendaraan kami. Saya Nakoda KM Egon, membawa bantuan untuk Kalimantan Selatan dan Sulawesi Barat kepada masyarakat yang membutuhkan di sana dan semoga selamat sampai tiba di tujuan. Kami dari Kementerian Perhubungan, kami juga apresiap terhadap PT Pelni dan BUMN atau swasta yang telah memberikan bantuan. Semoga bencana ini segera berlalu dari Indonesia, tetap jalankan protokol COVID-19 dalam bertugas. Alhamdulillah hari ini tanggal 27 Januari 2021, tepat jam 10.30 tadi KM Egon, standar di Pelabuhan Samudera Batu Licin. Barang bantuan dari Pelni Group maupun dari umum sebanyak 259 koli. Di sini kami juga atas nama PT Pelni, Batu Licin dan PT SBN mengelakukan sumbangan juga dengan mengumpulkan sebanyak total 70 koli untuk bencana alam di Kalimantan Selatan ini. Kami akan mengirimkan langsung barang bantuan ini ke Posko BRI Pelehari yang nantinya di sana akan disalurkan langsung kepada korban bencana banjir di Kalimantan Selatan. Sebelumnya atas nama pribadi dan atas nama PT Pelni, kami mengucapkan terima kasih atas bantuan daripada para dermawan untuk korban banjir di Kalimantan Selatan ini. Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PT Pelni. Dari 11 kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, seluruhnya terdampak. Jadi, yang terdampak dan totalnya lebih dari 30 jiwa yang sempat mengungsi. Alhamdulillah, beberapa jiwa sekarang sudah mulai kembali. Namun, masih ada beberapa yang masih terdampak yaitu di area kecamatan Kurau dan kecamatan Bumi Makmur. Terima kasih kepada PT Pelni yang telah memberikan bantuan untuk masyarakat Kabupaten Tanah Laut untuk bantuan terhadap masyarakat yang terdampak korban banjir. Saat ini kita ada berada di kecamatan Kurau ya, kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut yang juga merupakan salah satu daerah yang terdampak mengenai banjir yang sangat luar biasa minggu kemarin. Jadi, Alhamdulillah, hari ini kita sudah distribusikan bantuan logistik yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk masyarakat di sekitar kecamatan Kurau. Terima kasih banyak kami menyampaikan kepada PT Pelni Pusat yang pada hari ini, sore ini, telah memberikan bantuan logistik kepada masyarakat kami. Peduli terhadap masyarakat kami dan kami hanya memberikan doa mudah-mudahan bapak-bapak yang tergabung dalam PT Pelni mendapatkan rahmat, mendapatkan rejeki dan semoga sukses dan murah rejeki. Terima kasih kami dari perwakilan kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut. Ini adalah kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar. Ini adalah kecamatan Bumi Makmur. Saya sebagai sekitas kecamatan, mewakili atas Bumi Makmur yang tidak hadir. Terima kasih, Pak, perwakilan dari PT Pelni Pusat Jakarta atas apa yang diberikan bagi warga kami. Ini sangat bermanfaat, Pak. Mudah-mudahan warga kami akan, pastilah ini akan bermanfaat bagi warga kami. Karena bagaimanapun ini masih proses, Pak, proses pemulihan. Karena masih ada warga kami yang masih terendam. Inilah yang nanti akan kami distribusikan ke beberapa desa yang warganya masih terendam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!